Halo Sobat Otomodif, terima kasih masih setia dengan channel Otomodif Kali ini kita akan membahas tentang pembalap Indonesia VD Ega Pratama Yang ikut dalam ajang Red Bull Rockies Cup 2024 Dan event ini diselenggarakan bersamaan dengan ajang MotoGP San Marino GP di Italia Untuk hari pertama ada sesi free practice yang berlangsung di sore ini Sementara untuk sesi free practice ini Posisi pertama ditempati oleh Valentin Perone dengan catatan waktu 1 menit 45,439 detik Kemudian untuk posisi kedua ditempati oleh Marco Morelli dengan selisih 0,156 detik dari Valentin Perone Sementara pembalap Malaysia Hakim Danis menempati pembalap ketiga tercepat dengan selisih 0,312 dari Perone Sementara untuk pembalap Indonesia VD Ega Pratama menempati posisi ketujuh pembalap tercepat dengan selisih 0,478 detik Seperti biasa VD Ega Pratama masih proses pemahaman terkait kondisi sirkuit serta gaya balapan di sirkuit San Marino GP ini Dan kita berharap di sesi selanjutnya VD Ega Pratama bisa memberikan hasil yang lebih baik dari evaluasi yang dilakukan pada sesi free practice pertama kali ini Dan kita doakan saja di race pertama dan juga race kedua VD Ega Pratama mampu kembali meraih podium dan ini adalah target yang harus dicapai untuk meningkatkan posisinya dalam kelas main sementara Ajang Red Bull Rockies Cup musim 2024 Meskipun VD Ega Pratama merupakan debutan di musim 2024 ini Namun aksi dan juga kemampuan VD Ega Pratama patut untuk diperhitungkan dalam ajang Red Bull Rockies Cup musim 2024 Dan kita yakin di musim depan VD Ega Pratama mampu lebih baik lagi Serta bisa semakin memahami semua sirkuit di Eropa untuk ajang Red Bull Rockies Cup musim 2024 Untuk sesi selanjutnya VD Ega Pratama akan menjalani sesi free practice kedua di jam 21.25 waktu Indonesia Barat Dan berlanjut sesi kualifikasi di jam 22.50 waktu Indonesia Barat Dan mari kita tunggu aksi dari VD Ega Pratama di sesi selanjutnya dan juga di race pertama yang akan berlangsung besok di hari Sabtu Sedangkan race kedua akan berlangsung di hari Minggu Demikian update informasi dari channel otomotif Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Tunggu update terbaru tentang pembalap-pembalap Indonesia hanya di channel otomotif